Sampai kapanpun slogan no money no justice, no viral no justice, dan no power no justice Akan tetap melekat di wajah hukum negara kita Karena ya emang kualitas penegak hukumnya di negara kita itu udah bener-bener perlu diperbaiki gitu loh Udah rusak, udah gak bener guys Hola netizen yang tercinta Kasus Jessica Wongso kembali menyitap perhatian publik Padahal kasus kematian Myrna Salihin yang mendakwakan Jessica Wongso ini sudah 7 tahun berlalu Hal ini setelah dirilisnya film dokumenter Netflix yang berjudul Ice Cold Murder Coffee dengan Jessica Wongso Membuat kematian Myrna Salihin menyisakan teka-teki Bahkan baru-baru ini, dalam ruang sidang Komisi 3 DPR RI, kasus Jessica Wongso dibuka kembali saat menyeleksi Hakim Agung Hal tersebut diunggah melalui akun TikTok resmi ad Hinca Panjaitan Hinca Panjaitan sendiri adalah seorang anggota Komisi 3 DPR RI dan anggota MPR RI dari fraksi Partai Demokrat Bahkan hal ini turut disoroti dalam menyeleksi Hakim Agung Dimana kasus Jessica Wongso adalah salah satu contoh peradilan dengan kalimat No Viral No Justice Melalui cerita kasus Jessica Wongso yang ia sampaikan di ruang sidang tersebut Hinca Panjaitan melihat bahwa tercecer rasa keadilan di tengah masyarakat yang ditampilkan lewat berita, cerita, dan gambar Kemudian, ia juga menyebut bahwa saat ini ada dua sisi yang bertumbuh secara cepat Kalimat satu tahun terakhir yang sangat kencang adalah No Viral No Justice itu Yang biasanya sampai di tangan polisi saja Tapi hari-hari ini telah mengubah cara pikir masyarakat Indonesia Terutama setelah media besar Dalam artian semua orang menjadi netizen dan semua orang menjadi sutradara Jadilah misalnya film yang kemarin Ice Cold yang diproduksi oleh Netflix Di sutradalai orang seorang tertentu dan bicara tentang murder, coffee, and Jessica Wongso Ini cerita saja Yang kemudian setelah putusan dijatuhkan tercecer rasa keadilan di tengah masyarakat Yang ditampilkan lewat berita, cerita, gambar, dan seterusnya Dan itu jumlahnya besar sekali Besar sekali Dan bisa jutaan Misalnya film itu ditonton hanya dalam tempo sebulan Sudah ditonton selama 3 juta jam Dan besar sekali Nah, kita sudah bicara tentang pidana mati yang sudah disajikan Sangat lengkap KUHP baru kita juga sudah disajikan juga sangat baik Yang akan segera berlaku tanggal Januari 2026 yang akan datang Dan jika ibu terpilih menjadi hakim agung Maka akan menghadapi yang saya sampaikan tadi Baik KUHP barunya maupun suasana kebaharuan di masyarakat yang sangat terbuka hari ini Sementara pengadilan kita, kita selalu gambarkan dengan tembok-tembok besar Yang tak peduli dengan apa yang terjadi di luar Karena hakim itu independen untuk mengambil keputusannya Jadi dua sisi yang bertumbuh begitu cepat Nah, pertanyaan saya adalah Jikalau ibu nanti hakim agung Dan pasti memeriksa perkara itu Levelnya kalau tidak kasasi ya peka Karena kalau dari pengadilan negeri Banding itu kan nanti di bawah Dan misalnya diputuskan di pengadilan bawah Putus pidana maksimal lah misalnya begitu Juga banding Tapi kemudian bersileweran lah Berserakan lah tadi yang saya sebut Rasa keadilan itu Di tengah masyarakat Tetapi tidak masuk dalam substansi Yang diperiksa di ruang persidangan Bagaimana ibu membaca itu Bagaimana ibu yang mulia nanti Meletakkan rasa keadilan itu Menjadi sesuatu dalam mengambil keputusan Saya mau mengatakan Hari ini bukan soal keadilannya Yang ibu akan adili Tapi saya ingin mempertanyakan Rasa keadilan Yang dirasakan oleh masyarakat banyak Karena tadi sekarang keadilan Tidak lagi milik yang pencari keadilan Tapi masyarakat luas Jadi mengikuti setiap detik Setiap langkah Maka kasus yang mengemakan perhatian Kalau sudah pembunuhan Yang barangkali akan ancaman pidana mati Hari ini hampir semua televisi Akan mengangkat itu live malah Terbuka sekali Dan ketika itu Maka semua mata Semua rasa akan ditumpahkan ke situ Jika ibu menang Atau menjadi hakim agung Bagaimana pandangan ibu Tentang apa yang saya sampaikan ini Ketika netizen menjadi hakim juga Pembela juga Jaksa juga Dan pencari keadilan itu juga Terima kasih pimpinan Seperti yang telah diberitakan sebelumnya Perkembangan kasus Jessica Wongso Kini tercatat 3.800 advokat Tergabung dalam aliansi pembela Jessica Wongso Siap untuk membongkar Kasus kopi cyanida Tim aliansi advokat Pembela Jessica Wongso Akan melakukan berbagai upaya hukum Salah satunya Yang telah dilakukan adalah Melaporkan salah satu hakim Terkait kepada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung Atas dugaan Pelanggaran koda etik Nah Gimana nih Menurut netizen Yang maha benar Silahkan berkomentar ya Oke kawan Untung saja Anggota Dewan yang terhormat Dalam hal ini Komisi 3 DPR RI Jauh lebih cerdas Jauh lebih teliti Dibandingkan calon hakim agung tersebut Karena beliau baru jadi calon saja Sudah bermain dua kaki Sebagai calon legislatif Dari partia tertentu Dan sebagai calon hakim agung Untuk memimpin lembaga tertentu Jadi anda bisa bayangkan Bila calon hakim agung tersebut Terpilih sebagai calon hakim agung Silahkan kawan-kawan menilai sendiri Terima kasih kawan Ya Halo pak Anggota Dewan Gitu ya Kalau dulu Kami bilang Anggota DPR Masih ada R nya Dewan Perwakilan Rakyat Yang artinya Penyampaian Inspirasi Rakyat Jadi penengah gitu loh Antara rakyat dengan pemerintah gitu loh Tetapi sekarang ini banyak bilang Anggota Dewan R nya udah gak ada lagi Kenapa gak ada R nya lagi? Karena sekarang Ada Dewan Yang menerima Inspirasi Suara Rakyat Yaitu Media Sosial Jadi Dewan Perwakilan Media Sosial Nah Bagi kami sih pak Siapapun Yang menjadi hakim Agungnya nanti Karena Kepercayaan daripada Masyarakat ini Sudah Tidak percaya lagi Kepada peradilan Yang ada di Indonesia ini Sudah terbukti semua Kalau netizen ini tidak mempiralkan kasus Sambo Mungkin menurut saya Joshua No Priansah Tetap menjadi orang yang bersalah Tetapi netizen ini terus mengikuti Mengawal persidangan daripada Perdi Sambo Sehingga jelas dan beneran Nah disini kasus Jessica Bukan masalah dia ada di Youtube Tetapi Lebih ramai lagi Lebih semua orang tahu Dan dunia tahu Melalui Youtube Yang ditaruh Netflix Tetapi kalau anggota Dewan Mengikuti persidangannya Waktu dulu Saya rasa Jessica tidak sampai Mendekam sampai 7 tahun sekarang Jadi Dari mana aja dulu Hanya mendengar Terusik Karena mendengar di Youtube Mungkin sekarang Sambai ramai Yang tidak tahu Menjadi tahu Tapi kami Yang mengikuti Persidangan Dan masih banyak Yang mengikuti persidangan Waktu itu Pasti tahu Tapi Tidak bisa Menyampaikan Inspirasi Netizen juga Belum sampai seramai ini Di media sosial Akhirnya kelolosan tuh Jadi Menurut saya sih pak ya Siapapun yang menjadi hakim Netizen mau Ini dibongkar Kembali Diulangi Kembali Kasus persidangan Jessica Itu permintaan Netizen Sehingga Netizen juga Melihat Apakah Para hakim Aging Agung ini Benar-benar Tahu Duduk persoalan Daripada Kasus Kopi Sianida ini Dan seluruh Netizen Harus tahu Inilah yang terjadi Di Indonesia ini Kita gak tahu Masih banyak gak Korban Seperti Jessica Jessica Yang netizen gak tahu Dan keluarganya Hanya diam saja Kita tunggu aja nanti Tapi Kalau hakimnya Benar-benar bisa Adil Seadil Adilnya Saya percaya Reputasi Daripada peradilan Indonesia akan kembali Dengan Membebaskan Jessica Itu aja Bapak Anggota Dewan Ya Bagaimana dengan Netizen Ya kalau kualitas penegak Hukumnya di negara kita Ini gak dibenahi Moralnya udah rusak Kualitas penegak Negara kita ini Sampai kapanpun Slogan No money No justice No viral No justice Dan no power No justice Akan tetap melekat Di wajah hukum Negara kita Karena ya emang Kualitas penegak Hukumnya di negara kita Itu udah Bener-bener Perlu diperbaiki Gitu loh Udah rusak Udah gak bener Guys Contohnya aja kemarin Berstatus sebagai Nersangka KPK Tapi masih jadi woman Bisa ikut Rapat dengan Anggota DPR lagi Dan malah Senyam-senyum Kayak gak ada moral Gitu loh Moralnya udah rusak Guys Itu gue pikir Pake otak ya Gue pikir pake otak nih Pake logika Itu udah gak masuk Di otak gue Sistem hukum Sistem hukum di negara kita Ini udah bobrok Dulu Udah perlu diperbaiki Sub indo by broth3rmax